Meski dalam situasi bencana erupsi Gunung Agung, Kementerian Pariwisata dan berbagai pelaku wisata menggelar peringatan seabad pariwisata Bali. Peringatan ini sebagai salah satu upaya menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bali masih aman dikunjungi. Peringatan seabad pariwisata Bali digelar di Taman Usaha Indonesia Kultural Pak Kianyar. Peringatan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan bencana erupsi Gunung Agung. Menurut staf ahli Kementerian Pariwisata Taufik Razen, awal mula perkembangan pariwisata Bali yakni ada 100 tahun silam, tepatnya di tahun 1917. Saat itu Bali terkena musibah gempa bumi berkekuatan besar yang dikenal dengan istilah nyejar Bali. Dari bencana itulah Bali mulai dikenal oleh wisatawan asing. Kemudian pesatnya perkembangan pariwisata Bali sempat lesu pada musibah erupsi Gunung Agung 1963 serta bom Bali 2002 dan 2005. Namun dengan memiliki pola pikir sadar wisata, pariwisata Bali dapat dengan mudah melewati berbagai bencana tanpa meninggalkan pariwisatanya. Dengan adanya bencana erupsi Gunung Agung saat ini, diharapkan dapat memperkuat konsep sadar wisata bahwa Bali tetap aman dikunjungi asalkan berada dalam radius aman. Persepsi tentang Gunung Agung jauh lebih utama menentukan dibandingkan dengan keadaan sebelahnya Gunung Agung. Itu dibagakan, oh ini mungkin masa jeda, masa transformasi, masa untuk renung kembali. Bahwa acaranya itu ditujukan, bukan masalah, tapi ditujukan untuk merekestikan sirkosis prais-rakan pasca dunia baru-rakan. Ternyata ini masih bagi teman-teman. Peringatan seabat pariwisata Bali digelar 15 hingga 17 Desember. Berbagai kegiatan pun dilaksanakan seperti seminar, loka karya, pemeran foto perjalanan pariwisata Bali hingga karnaval. Peringatan ini sebagai salah satu upaya menunjukkan pada dunia luar bahwa pariwisata Bali masih berjalan normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.